Untuk mendukung peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan kearsipan, pihak DPMD Kabupaten Tabalong berharap agar penambahan tenaga arsiparis dapat menjadi perhatian khusus oleh SKPD terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Kepula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tabalong Rahadianur saat diwancarai usai mengikuti kegiatan pembukaan audit kearsipan internal oleh Dinas Perperustakaan dan Kearsipan Tabalong pada Senin 22 Juli 2024 di kantor DPMD Kabupaten Tabalong. Rahadianur menyadari bahwa saat ini penataan dan pengelolaan arsip di kantornya belum dapat terlaksana maksimal sesuai dengan anjuran penataan dan pengelolaan arsip yang seharusnya. Hal tersebut terjadi lantaran belum adanya tenaga arsiparis. Karenanya Rahadian berharap agar pemerintah daerah melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia BKPSDM Tabalong dapat memerhatikan kebutuhan tenaga arsiparis di tiap SKPD. Jadi harapan kami berhubung saat ini kelemahan kami kami hanya ada beberapa orang staff yang kami tugaskan untuk pengelola arsip dan kami berharap nantinya mudah-mudahan dari BKPSDM mungkin bisa menempatkan arsiparis yang khusus menengani tentang gak arsipan supaya lebih tertata dan lebih tertip lagi ke depannya. Rahadian juga menambahkan arsip merupakan kumpulan dokumen penting yang benar-benar harus dijaga sehingga penataan dan pengelolaannya benar-benar harus menjadi perhatian khusus sebagai upaya perlindungan terhadap arsip. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.